Intro Jadi yang mau saya tanya itu maksudnya Sebenarnya gak ada itu urusan kita khusus mau mencoba meningkat-ingkatkan kundal ini Itu menjadi keniscayaan ketika kita membersihkan Iya betul Karena kalau diupaya-upaya akan kundalinaik tanpa pas pemulihan jiwa Itu tadi disuduh Semu kayak ada yang naik beneran Itu artinya memang keniscayaan kita sebagai manusia ketika kita bersih Betul Bangkit sendiri Makanya cara membangkitkannya bukan dengan paksa-paksa naik Tetapi jalurnya yang harus dikurnikan dulu Maka persisnya kita gak usah mikir itu Gak usah mikir itu karena itu pasti bangkit sendiri Kita bersihkan diri aja Iya otomatis begitu Begitu Oke Silahkan Pak Dini Yang kelima belas malam ini Ini tadi ada perintah jadi saya tanya Pak Saya mau bertanya Kaitannya dengan Tadi disebut dengan satria-satria dan ayah ya Pak Di sini kita Ini serius hari ini ya Ya silah saya Saya tanya dengan pertanyaannya mas Sebelahnya Pak Budi Di sini ada usaha manusia untuk bisa menjadi pribadi yang terpulmio Terpulmikan Pak Sampai sejauh mana perang Tuhan terhadap pribadi yang memang dipilih Pak Terima kasih Wah ini jawabnya gampang loh ya Ini ada secanggir teh Oke Ini siapa yang menyediakan? Secara esensial Secara hatiki Ini siapa yang menyediakan? Tuhan kan? Ya Oke Pertanyaannya kita diam aja Bisa gak tehnya naik ke sini? Tidak Kalau kita pegang Kita minum Nah saya menaikkan gelas ini dengan kekuatan siapa? Pribadi Dari mana sumbernya? Dari lahir Ya iya Dari lahir dari Tuhan kan? Iya Jadi sebetulnya Semua yang kita kerjakan ini Tetap mengakses kekuatan ilahi Tetapi Nanti bentuk-bentuk energinya macam-macam Nah Triwil kita Kebebasan bergenda kita Membuat kita memilih Itu bisa Ini kita naikin atau enggak kan suka-suka kita Itu maksudnya Jadi Pak Soal kemuntian jiwa Bapak Yang memilih untuk memutihkan diri atau tidak itu Bapak sendiri Tetapi ketika Bapak memilih Saya memutihkan jiwa Itu bisa dimutihkan hanya dengan kekuatan ilahi Jadi di mana peran Tuhan? Maksud saya gini Pak Gimana? Kan ada ya katanya? Katanya loh Pak Katanya gimana? Saya sendiri belum pernah memutihkan Oh iya Jadi katanya ada pribadi yang memang dipilih oleh Tuhan Misalnya sebagai seorang avatar atau apa-apa Itu kan secara tidak langsung Tuhan sudah menyediakan sarana dan... Saya mau tanya Dia menjadi avatarnya lewat proses apa? Apakah ujung-ujung Tuhan sebagai sosok tetap untuk memilih? Sudah kamu aja jadi avatar Ya enggak Pak Ya enggak Kan sebetulnya juga Bapak akan mengerti Bahwa dia menjadi avatar dan kemudian lahir kembali Itu langsung keusahaan ini ya kan? Ya Ya sudah Jadi jelas kan? Kalau Bapak nanti bertumbuh dengan sempurna Bapak bisa menjadi avatar di kehidupan berikutnya Dengan upaya Bapak-Bapak memenuhi kualifikasi Lebih pilih sebagai avatar Tapi pilihan itu konsep terlebih dari kualifikasi Bapak Sampai Berarti tetap kembali pada Ya usah kan dong Proses dong Gitu Ya Siapapun yang memenuhi kualifikasinya dia terpilih Gitu Jadi gini Konsep yang tadi Tuhan yang memilih itu Karena kita membayangkan Tuhan ini sosok tetap bisa suka-suka dia Gitu loh Pak Sementara dalam ajaran spiritual kita Tuhan itu bukan kayak begitu Tuhan itu mengecewakan Pak Sebagai logika semesta Sebagai matematika semesta Sebagai hukum alam Apapun yang terjadi Itu pasti menyebabkan proses tertentu Gak bisa seenak sendiri Gitu loh Clear ya Pak? Clear Ya sudah Kepuk tangan dong Bapak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya